yuhu 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 jam 6 hampir jam 7 pagi masih gelap-gelap pengen makan popcorn manis ya gimana caranya bikin popcorn manis yang manisnya enak gitu ya bukan kayak candy kalau bikin yang asin udah berhasil tapi kalau misalnya ini di dalam minyak 5 sendok makan minyak kita masukin 5 sendok makan jagung popcorn dulu ya oke aduk-aduk biar rata minyaknya minyak canola supaya baunya enggak merusak rasa popcornnya nah kalau kita masukin gulanya dari awal atau bahkan butternya aja dari awal pasti angus pada saat jagungnya ngepop 5 menit kemudian butternya dan gulanya angus gimana caranya gitu loh supaya bisa bikin kettle corn popcorn manis yang enak tanpa angus nah bukan sih sepraktik namanya ya kalau kagak pinter genius-genius gini caranya ya ambil aluminium foil lalu kita belah dua lalu kita bikin seperti got ya seperti selokan seperti mangkok di tengah-tengah lalu kita tuang butter cair butternya harus udah cair ya jangan yang masih bak beku ini 2 sendok makan aja kalau mau lebih juga boleh tapi hari ini tambahin lagi 1 sendok makan lagi butternya mengapa tidak lalu gulanya kemarin pakai 2 sendok makan udah enak manisnya manisnya sangat mild tapi hari ini gue mau pakai 3 sendok makan lagi pengen yang manis-manis hari ini jadi terserah elo orang ya lalu pinch garam untuk menggurikan nah nanti pada saat jagungnya udah nge-pop kira-kira 5 pop gitu ya kita mulai nyalain apinya ke yang paling tinggi terus ini mau kita tarik gitu ya mau kita tarik supaya itu semuanya nanti jatuh gitu loh udah jatuh udah jatuh jangan dong jangan dong jangan jatuh oke supaya itu nanti jatuh pada saat yang tepat nah jadi jatuhnya si butter sama si gula tuh jangan sampai ke pagian kalau nanti angus gitu loh tapi supaya pecah di tengah-tengah kita beri belahan sedikit aja gitu ya jangan sampai merusak tapi membantu nanti kalau pas dah saat kita tarik kalau minum foilnya bisa pecahnya di tengah-tengah gitu ini tutupnya bukan jorok ya kemarin bekas bikin popcorn juga nah udah deh kita nyalain apinya api nomor 5 atau 6 api sedang selama kurang lebih 5-6 menit sampai dia kedengeran pop-pop-popnya 5 kali nyalain apinya langsung ke yang tinggi langsung kita langsung kita tarik ini aluminium foilnya ya biar gulanya sama baterai jatuh gimana menurut lo jenis gak jenis gak nanti kalau udahan kita masukin kacang-kacangan kalau yang suka kacang-kacangan biar ada menambah sedikit protein ini ada banyak walnut lagi sel kemarin masukin kacangnya sekaligus pada di dalam selokannya itu di dalam gula sama baternya ternyata itu bikin minyaknya mendingin jadi gak bisa nge-pop dengan baik malah angus iya kenapa kenapa kita mesti pakai aluminium foil begini segala karena ini tutupnya yang sebetulnya gak boleh dibuka karena tekanannya harus begini panas nanti kalau kita buka untuk masukin butter dan gula itu mendingin gitu loh nanti jagunya gak bisa nge-pop semua nge-popnya sebagian rugi oke kira-kira 5-6 menit harus sabar pagi-pagi minum jus apokat kopi enak nih jus apokat mantep nanti diusahakan banget pada saat narik kertasnya itu jangan ini ya tutupnya jangan terbuka kalaupun terbuka jangan terlalu besar tangan pakaiin kitchen gloves biar nanti kalau pegang yang panas-panas gak kena panas kalau mau dikunyoyongin dikit boleh tapi jangan sampai itunya butter jatuh ya mau ngucapin selamat ultah nih untuk rosita ya selamat ultah ros hari ini tanggal 8 disini ya ini jagung popcorn manis untukmu oke apinya sudah dipindahin ke yang paling tinggi sudah ada 5 pop pop barusan ya terus denger gak sudah ada 5 pop pop yes sudah boleh ditarik kertasnya ya kita lihat saja tarik jangan sampai jangan sampai tuturnya terbuka gimana caranya dong kok gak bisa oke finally aduk-aduk aduk-aduk biar gulanya rata jangan sampai angus terus aduk-aduk perang dimulai ini namanya perang dengan popcorn tadi tarik kertas aluminiumnya agak tricky harus latihan sering-sering mungkin tarik satu arah kayaknya lebih baik daripada dua arah oke tapi ini dijamin jadinya ini enak banget seperti stop popcorn di state fair gitu loh ya videonya agak lama kali nih gak apa-apa abis kalau kamu gak menyaksikan sendiri sampai selesai nanti bilangnya manipulasi nah ini kayaknya udah begini udah boleh dipindahin dari api panasnya ya kalau gak nanti angus sudah boleh dipindahin apinya dimatikan oke pindahin ke bol kalau gak angus kita lihat hasilnya ya wah bagus hampir tidak ada kernel yang tersisa lagi dan tidak hangus 3 sendok makan gula jadi kali ini agak sedikit lebih manis tapi bisa kamu atur sesuai selera pada saat masih panas taburkan kacang yang kamu suka kacang apa aja aduk-aduk shake-shake shake-shake biar kacangnya melekat dulu sampai agak sejuk sebelum dinikmati wah tampangnya enak miss rosita dear ini hadiah ulang tahun untukmu ya mari kita coba satu enak banget masih agak lembek karena masih panas tunggu agak mendingin sedikit oke deh segitu ya terima kasih sudah menyaksikan popcorn kernel apa kettle corn popcorn manis she's practical my way have a good day bye-bye bye-bye selamat menikmati